Matius Fasal yang ke-28 Sebelum kita bersama-sama membaca dan memikirkan akan ayat-ayat ini Kita akan hampiri Tuhan di dalam doa Mari kita rendahkan hati kita dan kita berdoa Tuhan pada saat kami memejamkan mata kami Mencoba menedukan akan hati dan fikiran kami Kami ingin sekali merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan kami Sehingga ibadat ini tidak menjadi sia-sia Kami ingin mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini hanya untuk Tuhan Kami menyanyi untukmu Tuhan Kami berdoa juga bercakap-cakap secara pribadi dengan engkau Dan sebagai jemaat kami juga menaikkan doa-doa syafaat Sebagai jemaat kami juga memberikan persembahan kami Sebagai jemaat kami juga mengakui akan iman rasuli yang kami percayai Dan sebagai jemaat kami juga secara khusus menyediakan hati untuk mendengar Untuk memikirkan apa yang Tuhan ingin kami mengerti Tuhan tolong kami Bebaskan kami daripada fikiran-fikiran kami sendiri saat ini Oleh karena tidak mustahil ada diantara kami yang datang dengan beban-beban yang berat Ada diantara kami yang mungkin tidak berbahagia di dalam kehidupan ini Yang gelisah Yang takut Yang kecewa Yang merasa sendiri dan kesepian Yang tidak tahu akan purpose atau tujuan dari hidupnya Yang merasa diri ditolak Oh Tuhan Banyak kebutuhan kami Dan tidak selalu Tuhan akan menjanjikan untuk memenuhinya Kami harus bergumul Kami harus berjuang di dalam hidup ini Kadang-kadang kami keliru di dalam pergumulan kami Kadang-kadang kami salah langkah Bahkan kadang-kadang tutur kata kami Membuat hubungan kami dengan orang-orang yang dekat dengan kami Menjadi jauh Bahkan ada diantara kami yang sulit sekali berbicara dengan istri atau suami kami sendiri Setiap kali berbicara hanya hal-hal yang melukai Yang menjengkelkan Yang membuat kami terpancing untuk marah Kami sudah mempunyai prejudis Tuhan Sudah ada suatu gap Yang membuat sulit sekali bagi kami Untuk mensyukuri kehidupan pernikahan dan keluarga kami Belum lagi masalah-masalah yang lain Tuhan ampuni kami Tolong kami Supaya pada saat kami berhimpun bersama-sama di rumahmu yang kudus ini Kami boleh mempersembahkan ibadat ini Dari hati kami kepada Tuhan Tuhan sebentar kami akan membacakan firman Tuhan Kiranya roh kudus menerangi Supaya kami boleh mengerti Dan supaya kami juga boleh mendengar Apa yang akan diuraikan pada pagi hari ini Dengar akan seru sembahyang kami Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Jadi hari ini Saya diminta untuk menyampaikan Pemberitaan firman Tuhan Dengan tema Komunitas orang percaya Itu pilihan daripada majelis gereja disini Jadi komunitas orang percaya yang bersaksi Jadi kita diharapkan menjadi gereja Yang isinya orang-orang yang bersaksi Jadi setelah Yesus itu bangkit dari kematian Dan dia kemudian bertemu dengan murid-muridnya Di Galilea Galilea itu jauh dari Yerusalem Dan disanalah dia mengatakan kata-kata seperti ini Dan kesebelas murid itu Berangkat ke Galilea Oleh karena satu yaitu Judas Iscariot Tidak ada lagi Dan belum diangkat penggantinya Jadi sebelas murid berangkat ke Galilea Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka Nah ketika mereka melihat dia Mereka menyembahnya Tetapi beberapa orang ragu-ragu Kenapa? Yang ragu-ragu itu belum bertemu secara pribadi Dengan Yesus yang sudah bangkit Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Ketahuilah Aku menyertai Aku menyertai Kamu Senantiasa Sampai kepada akhir jaman Jadi ini kata-kata daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya Dan saya harap saudara-saudara mempunyai Fikiran Yang sekarang ini Diarahkan kepada Apa yang Alkitab ini Tuliskan Nah tentu Saya mencoba-mencoba Empathy ini Saudara-saudara pulang Datang dari rumah Saudara-saudara membawa macam-macam fikiran Dan sekarang saudara harus ganti program Di otak saudara Nah saudara-saudara seharusnya mulai berfikir secara rohani Saya datang gereja Saya tidak mau membodohi diri sendiri Saya ingin secara khusus Beberapa puluh menit ke depan ini Memikirkan firman Tuhan Yesus pernah mengingatkan Hanya orang yang lapar dan haus Akan kebenaran Yang akan diberikan makanan sampai kenyang Jadi kalau saudara-saudara tidak mempunyai jiwa yang lapar dan haus Akan kebenaran Saudara-saudara pulang Di dalam keadaan masih kosong Jadi mendengarkan firman Tuhan itu Suatu tanggung jawab yang sulit Oleh karena setiap menitnya Saudara harus konsentrasi Harus fokus Saudara harus punya jiwa seorang murid Yang memang mau belajar Dan saudara harus mempunyai jiwa yang lapar dan haus Akan kebenaran firman Tuhan Nah saudara-saudara Setelah saudara-saudara mempunyai pikiran yang seperti itu Lalu muncul sekarang Konteks Daripada tema Yang akan kita bicarakan Bagaimana kita bisa memahami Dan menganggap penting Sasaran sebagian besar dari kita Sudah terbiasa sekali hidup Itu untuk diri kita sendiri Semua kesihidupan saudara dari pagi sampai malam Senin sampai barangkali minggu Itu semuanya Sebetulnya untuk kepentingan diri sendiri Nah mari kita sekarang mulai tanya Sebetulnya Kalau saudara itu disebut orang Kristen Itu mestinya bagaimana Nah saudara-saudara Ini merupakan suatu paket Daripada konsep namanya Nah paket dari konsep Saudara-saudara mesti mengerti dulu Siapa saudara dan siapa saya Oh kita adalah orang-orang Kristen Apa itu Adalah orang-orang Yang kehidupannya Sudah ditebus Dengan darah Kristus Yesus Lalu saudara-saudara mulai ingat Pertanyaan masih muncul Apa itu artinya Efeknya apa Apakah ada something yang important Nah itu disana Saudara-saudara dua minggu yang lalu Kita memperingati Jumat Agung Dan juga Pasca Nah saya harap saudara-saudara mengerti Seluruh Rangkaian Dari karya keselamatan Allah Itu pusatnya Kepada Jumat Agung Dan Pasca Nah saudara-saudara mesti mengerti dulu Sebelum membicarakan Akan ayat-ayat ini Apa sih Yang Allah lakukan Dengan peristiwa Jumat Agung Dan Pasca Kenapa Kok pendeta Yaakob ini Menyebut ini seluruh Yang Allah itu lakukan Pusatnya disana Seserah Kalau kita mulai lihat dari Alkitab Saya harap Saudara-saudara ada keinginan Untuk mengerti Sebetulnya Fikiran Allah itu Seperti apa sih Allah adalah Allah yang adil Sehingga Manusia yang berdosa Ya manusia yang mesti Dibinasakan Hewan Sebagai korban Itu tidak cukup Tidak ada apa-apanya Makanya seluruh perjanjian lama Persembahan korban itu Selalu harus diulang-ulang Ulangi Dan tidak pernah selesai Allah adalah Allah yang adil Manusia berdosa Manusia yang mesti dibinasakan Tapi Allah juga adalah Allah yang penuh kasih Dia tahu Kondisi saudara dan saya Tidak mungkin Manusia itu sanggup Untuk menerimakan Hukuman kekal Akibat dosa Tidak mungkin Nah ini persoalannya disana Sehingga oleh karena Allah itu Adalah Allah yang mengerti ini Maka kasih Allah itu Mulai mengalir Dan dia itu kemudian Mulai berpikir Bagaimana menyelamatkan manusia Manusia yang berdosa Manusia yang mesti dibinasakan Jadi perlu ada manusia Yang menggantikannya Tetapi manusia yang tidak berdosa Lalu siapa? Allah memberikan anaknya yang tunggal Seserah ini aneh sekali Oleh karena Allah tidak pernah punya anak Allah itu tunggal Ulangan fasa 6 Mengatakan Allah itu Seolah seadanya Jadi kalau disebut anak Itu hanya istilah Bahasa Antropomorfistik Bahasanya manusia Disebut anak Bukan oleh karena Allah punya anak Tetapi yang pertama kali Keluar dari diri Allah Dalam bahasa Inggris itu Seringkali disebutkan The first born Out of God Yang pertama kali keluar dari diri Allah Itu sama dengan Yang diperanakan oleh Allah Yang pertama kali keluar dari diri Allah Adalah apa? Firman Pada saat Allah yang hidup berfirman Nah Berfirmanlah Allah Itu disebutkan dalam Yohanes fasa 1 Pada mula pertama adalah firman Firman bersama dengan Allah Karena firman itu Allah Dengan firman itu Allah menjadikan segala sesuatu Dari langit bumi segala isinya Sampai kepada setiap sel Dalam tubuh saudara Semuanya adalah ciptaan Daripada firman ini Nah firman adalah kuasa dari Allah Nah sekarang firman itu Berinkarnasi menjadi manusia Menjadi sama seperti kita Dilahirkan Mulai daripada bayi yang dilahirkan itu Dia terus menerus Harus menjadi manusia Yang nanti mewakili saudara dan saya Makanya Pusat daripada perjalanan Yesus Itu kepada Jumat Agung dan Pasca Rasanya kalau sudah membaca di alam Alkitab Manusia Yesus ini Ini hadir sebagai manusia Seperti manusia yang lain Sehingga ada saat-saat Ibunya sendiri pun Salah ngerti Anak ya Oleh karena Maria kan mendapat Urapan roh kudus Bertemu dengan malaikat Melahirkan pun juga Dengan pertolongan roh kudus kan Mengandungnya dengan pertolongan roh kudus Kenapa Kok bisa salah ngerti Oleh karena sudah berpuluh tahun Sampai pada usia Tiga puluh tahun Tiba-tiba Yesus itu menjadi manusia yang lain Mulai ngapain Dia mengajar Perasaan mengajar Yang keluar dari mulutnya Semuanya Tidak sesuai dengan ajaran hukum Torah Jadi Maria itu kaget Dari mulut ke mulut Orang mengatakan Orang yang mengajarkan seperti ini Ini bersetan Atau Dia tidak waras lagi Sehingga di dalam Markus Fasal yang ketiga Mereka kasak kusuk Menyebutkan Yesus tidak waras lagi Lalu Ibu Yesus Dan saudara-saudaranya Menjemput Yesus Disebutkan Karena mendengar Yesus tidak waras lagi Bayangin Lalu pada saat itu Murid-murid mengatakan Tuhan Ibumu Sama saudaramu Ada di luar Mau menjemput kamu Yesus saat itu Ngomong apa Siapa ibuku Bayangin Siapa saudaraku Dia mulai menuding Setiap orang yang hadir disana Dan mulai mengatakan Ini ibuku Ini ibuku Ini ibuku Yang lain Ini saudaraku Ini saudaraku Itu Yesus katakan Semua orang Yang melakukan kehendak Bapakku Adalah ibuku Dan saudaraku Maria kaget sekali Jadi Maria itu manusia biasa Untuk bisa memahami Yesus Sebagai anak Allah Sulit sekali Karena 30 tahun Kalau saudara-saudara Hanya bergaul 5 tahun Mungkin kita akan mengatakan Ini dan itu Tapi 35 30 tahun Yesus seperti yang lain Membantu orang tuanya Membuat furniture Ya Tidak ada yang aneh Tiba-tiba dia kayak gitu Makanya mulailah Yesus itu Menunjukkan siapa dirinya Sebenarnya kalau kita Mau perhatikan Di dalam Alkitab Itu banyak hal Yang kita tidak bisa fahami Di dalam Jumat Agung Saya melihat Yesus yang adalah Allah ini Ternyata takut Ternyata itu sampai menangis Ternyata minta didoakan Ternyata sampai ngomong Mau mati aku rasanya Nuh bagaimana Kenapa dia takut Menghadapi kayu salib Dia takut Itu aneh sekali Jadi ini tidak mungkin Difahami Kecuali saudara Memahami Alkitab Nah di dalam Filipi Fasa 2 Rasul Paulus mengatakan Allah Mengosongkan diri Kenosis Jadi Allah Mengosongkan diri Yesus Adalah Allah Yang mengosongkan diri Tapi Mengosongkan dirinya Tidak selalu Nah ini sulitan Kadang-kadang tidak mengosongkan diri Jadi mengosongkan diri Secara voluntarily Dan independently Tidak ada yang mengatur Tidak ada yang mengatur dia Kadang-kadang dia mengosongkan diri Kadang-kadang tidak Dia bisa membangkitkan orang mati Karena dia Allah Dia bisa menedukan angin ribut Karena dia Allah Dia mencelikan mata orang buta Karena dia Allah Dia berjalan di atas air Karena dia Allah Tapi Tidak selalu dia Allah Hanya iman Kristen Yang bisa percaya Bahwa ini Bukan permainan sandiwara Ini sungguh Jadi pada saat Yesus mulai Dengan kesengsaraannya Dia menjadi manusia Sejati Saja Sehingga dia takut Dan yang dia takuti Itu bukan takut oleh Karena Kayu salib Kalau physical torture Kalau physical suffering Lalu kita mulai muncul Kalau gitu Stephanus lebih beriman dari Yesus dong Stephanus mau diracam itu Dia masih memuji-muji Tuhan Sampai mati Yesus Mau menghadapi kesengsaraan Kok nangis Kok takut Ya apa John Hughes Mau dibakar hidup-hidup Memuji Tuhan terus Sampai habis Yesus Menghadapi kayu salib Dia takut Cengeng dia Nah Saudara-saudara Saudara-saudara Mengerti apa ini Yesus Sebagai Anak Allah Manusia sejati Setiap detiknya Dia bergumul Jangan sampai Dia berbuat dosa Setiap detik Setiap detiknya Dia ada Kemungkinan Fail Dia memahami Kalau dia Kemungkinan Fail itu Tidak ada Maka Allah Yang saudara dan saya Sembah Itu adalah Permainan Sandwiwara Yang paling bodoh Yang paling lucu Yesus Menghadapi Kemungkinan gagal Setiap detiknya Gagal apa Justru dalam Pergumulan Rohaninya Oleh karena apa Kalau menghadapi Sufferingnya Banyak sufferingnya Lebih dasyat Dari yang Yesus Orang-orang Assyria Itu kalau lagi Menangkap musuh Itu diapain Dikulitin Pelan-pelan Sakitnya Kayak apa Kadang-kadang Ditusuk Dengan sate Itu Persis Melalui Duburnya Jadi kejat-kejat Itu 5-6 jam Tidak matek-matek Bayangin Mana lebih Sengsara Yesus Dipaku Bukan itu Ini Pergumulan Rohani Nah Kalau Setahu Manusia Seorangkan tahu Manusia itu Menyimpan Macam-macam Memori Kehendak Fikiran Sehingga Di dalam Amsa Suleiman Sampai dikatakan What man Think in his heart So is he Berarti apa Di dalam hatinya apa Nah Di dalam hati Ada lapisan-lapisan Ada hal Yang dia sadari Ada hal Yang setengah Dia sadari Ada hal Yang sama sekali Dia tidak sadari Hati-hati Seorang Fyodor Dostoyevsky Itu seorang Filsov pernah Mengatakan In the Reminiscence Of every Human Heart Di dalam Kedalaman Setiap Hati Manusia There is Secret Ada Secret Ada Rahasia That one Cannot reveal Except to his Friend Tidak mungkin Disingkapkan Kecuali kepada Sahabatnya Tapi koma But there is Something more Masih ada Banyak lagi Secrets One Cannot reveal Even to his Friend Kepada sahabatnya Tidak akan Dia ceritakan He or she Can only reveal To himself Dia hanya bisa Bukakan rahasia Itu pada dirinya Sendiri Secret Tapi Dostoyevsky Masih mengatakan Koma lagi But there is Something else Masih ada lagi Secret One cannot reveal Even to himself Dia bahkan Tidak bisa Singkapkan Pada dirinya Sendiri Karena apa Dia tidak bisa Menguasai Hati-hati Makanya Di dalam Masmur Fasal yang Kesembilan belas Pemasmur itu Daud sampai Mengatakan Tuhan Ampuni aku Akan Dosa yang aku Tidak sadari Nah sekarang Yesus Seperti manusia Punya hal-hal Seperti itu Bayangin Dia harus Tiap detik Jangan sampai Berdosa Kepada Bapaknya Jangan sampai Berdosa Dia punya Keinginan Sendiri Dia punya Hati Sendiri Dia punya Rencana Sendiri Waduh Dia bertahan Terus-menerus Sampai Mati Makanya Disebutkan Maka Allah Membangkitkan Dia Jadi Yesus itu Pasca tidak Bangkit Sendiri Kalau Yesus Pasca itu Bangkit Sendiri Ini Injil itu Tidak ada Gunanya Yesus Tidak Bangkit Sendiri Oleh karena Ini bukan Demonstrasi Kekuasaan Dari Yesus No Yesus Adalah Anak Domba Pasca Berarti Apa Dia mewakili Manusia Yang Mempersembahkan Dirinya Ini Offering Ini Persembahan Ini Sacrifice Yang Memenuhi Tuntutan Keadilan Allah Sempurna Maka Allah Menyambut Ini Membangkitkan Yesus Sejak itu Saudara-saudara Dan saya Bisa Berkomunikasi Dengan Allah Tidak 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 Usah Lagi Ada Pembatas Antara Maha Suci Dengan Ruangan-ruangan Yang Lain Tidak Ada Lagi Ini Anugrah Sekarang Pertanyaannya Saudara dan saya Sudah terima Anugrah Ada Ada Empat Macem Anugrah Yang Pertama Grazia Grazia Itu Allah Yang Berinisiatif Filipi Fasa 1 Ayat 6 Filipi Fasa 2 Ayat 13 Dia Memberikan Will Dia Memberikan Word Allah Berinisiatif Jadi Saudara Tahu Barangkali Tidak Tahu Alasannya Ternyata Sekarang Sudah ke Gerija GKI Bungur Setiap Minggu Saudara Juga Tidak Tahu Kenapa Dulu Saudara Sukanya Hari Hari Minggu Itu Kia Kia Kemana Mana Hari Minggu Sekarang Kenapa Saudara Mengkhususkan Mau ke Gereja Nah Grazia Anugrah Saya tidak Tahu Tapi Anugrah Ini Harus Ada Anugrah Yang Kedua Notis Itu Artinya Kalau Betul Saudara Dapat Anugrah Sudah Diselamatkan Saudara Mempunyai Jiwa Itu Notis Mulai Kenal Firman Tuhan Yang Benar Firman Tuhan Yang Ngawur Nah Saudara Mulai Kenal Jadi Kalau Saudara Betul Betul Dapat Gratia Notis Saudara Kalian Tahu Meskipun Ada Pengkutbah Yang Ikut Sampai Barangkali 20.000 Tapi Kutbah Waduh Jual Minyak Urapan Ya Gitu Dan Saudara Tahu Yang Kayak Gini Itu Bukan Dari Alkitab Bukan Dari Alkitab Jadi Jemaat Efesus Itu Sampai Mengatakan Oleh Karena Sudah Dilatih Dia Langsung Tahu Yang Dikotbahkan Oleh Tua-tua Yang Namanya Nikolaus Saat itu Pengkutbah Hebat Itu Sesat Langsung Tahu Dia Sudah 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 Apolo Apolo Itu Pengkutbah Yang Hebat Itu Pengkutbah Lebih Pintar Dari Paulus Tapi Pada Satya Kotbah Akila Dan Prisila Hadir Di Sana Dengerin Ada Yang Keliru Lalu Apolo Diundang Ke Romahnya Dijelaskan Ajaran Rasul- Apolo Mau Terima Oleh Kenapa Dia Rendah Hati Pengkutbah Besar Ditegur Ngerti Dia Benar Ada Salah Yang Saya Katakan Tidak Cocok Dengan Ajaran Para Rasul Jadi Notisia Sampai Sudara Tidak Lagi Menjadi Orang Kristen Yang Diombang Ampingkan Oleh Ombak Keragu-raguan Terang Ngerti Tapi Orang Yang Mendapat Anugrah Gratia Kemudian Notisia Akan Mendapat Anugrah Asensia Itu Artinya Apa Anugrah Sampai Saudara Berani To Relay On The Truth Itu Artinya Berani Menyerahkan Dirimu Untuk Diatur Oleh Firman Ayo Berani Apa Tidak Nah Sosera Iman Kristen Itu Ajaib Sekali Memang Iman Kristen Itu Bisa Mulai Dari Yang Kanak Kanak Tapi Tidak Boleh Mandek Makanya Di dalam Ibrani Fasa yang Kesebelas Penulis Ibrani Mengatakan Iman Itu adalah Dasar Dari segala sesuatu Yang manusia harapkan Loh Dasar Ternyata Saya lihat Dalam Bahasa Inggris Itu Assurance Suatu Jaminan Atas Segala Sesuatu Yang manusia harapkan Tapi Kalau Kalimannya Cuma Itu Tok Lalu Apa Gunanya Oleh Karena Semua Yang manusia Harapkan Itu Bergeraknya Sentripital Kedalam Untuk Kepenuhan Kebutuhanku Keinginanku Kemauanku Iya Meskipun Harapan Manusia Itu Sergantung Daripada Kematangan Kepribadiannya Jadi Kalau Saudara Kepribadiannya Kurang Matang Pikiran Dan Harapan Saudara Itu Hanya Soal Material Dan Fisikal Supaya Aku Punya Duit Supaya Kalau Aku Sakit Aku Mari Supaya Aku Punya Menantu Yang Baik Supaya Tokoku Maju Ya Gitu Itu Abraham Maslow Mengatakan Harapan Orang Paling Bawah Tapi Kalau Jiwanya Makin Matang Harapannya Sudah Menjadi Berubah Menjadi Security Lebih Matang Belonging Lebih Matang Lagi Menjadi Self Estim Lebih Matang Lagi Menjadi Estetika Nah Seperti Siapa Seperti Mahatma Gandhi Dia Kebutuhannya Harapannya Itu Estetika Itu Artinya Apa Saya Pengen Menderita Berkorban Demi Kebaikan Orang Lain Mengentaskan Kemiskinan Menolong Alana Terlantar Ya Membebaskan Bangsa Yang Dijajah Ini Adalah Orang Yang Hebat Mahatma Gandhi Tapi Kehidupannya Tidak Bahagia Kenapa Tidak Bahagia Dia Terus Bertengkar Sama Istrinya Yang Tidak Relah Kalau Suaminya Itu Seperti Itu Tapi Sekali Lagi Saya Tidak Bicara Mengenai Keluarga Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Pun Kebutuhannya Itu Bergeraknya Sentripetal Kedalam Makanya Kalau Iman Itu Cuma Kalimat Pertama Iman Adalah Assurance Apa Yang Manusia Itu Hope For Nah Itu Tidak Berguna Hanya Melayani Kebutuhan Manusia Makanya Ibrani Fasa Sebelah Menambahkan Kalimat Kedua Faith Iman Is Evidence Evidence Itu Suatu Peristiwa Yang Kualami Kualami Apa Something Yang Unseen Yang Manusia Tidak Lihat Aneh Jadi Yang Tuhan Sediakan Itu Manusia Tidak Lihat Manusia Tidak Merasa Makanya Dalam 1 Korintus Fasa 2 Ayatnya 9 Rasul Paulus Mengatakan Segala Sesuatu Kalau Betul Itu Dari Tuhan Yang Tuhan Sediakan Untuk Orang Percaya Tidak Pernah Ada Dalam Pikiran Manusia Tidak Pernah Bahkan Muncul Dari Hati Manusia Oleh Kenapa Unsinn Tidak Kelihatan Nah Saudara Punya Tidak 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 Saudara Kita Mau Bicara Matius Fasa 28 Tapi Perlu Mengerti Dulu Saudara Termasuk Orang Yang Betul Sudah Diselamatkan Atau Belum Saudara Tidak Terikat Pada Kemauan Pribadi Lagi Kebutuhan Pribadi Lagi Saudara Pengen Untuk Mendapatkan Yang Unsinn Yang Tidak Dilihat Tapi Yang Tuhan Sediakan Tuhan Menyediakan Saudara Untuk Mengenal Dirinya Tuhan Menyediakan Saudara Kenal Tuhan Yesus Secara Pribadi Kenapa Saudara Tidak Menginginkan Ini Menjadi Masalah Tuhan Menyediakan Ini Supaya Melalui Itulah Kehidupan Dan Saya Betul Betul Itu Diubah Kalau Tidak Kita Tidak Berubah Nah Kepada Orang Yang Sudah Punya Kebutuhan Kepada Apa Yang Tuhan Sediakan Yang Mata Manusia Tidak Lihat Saudara Sedang Bergerak Kesana Ayat Ini Baru Diberikan Pergilah Beritakan Injil Bukan Cuma Disini Samaria Judea Seluruh Bumi Jadikanlah Mereka Itu Muridku Baktiskanlah Mereka Ajalkanlah Mereka Nah Itu Tuhan Tidak Mungkin Berikan Kepada Orang Yang Cuma Menjadi Pengunjung Gereja Tidak Ngerti Apa Apa Saya Cuma Butuh Berkat Tuhan Aku Sakit Ini Aku Perlu Doa Supaya Didoakan Sama Boksunya Disini Apa Tidak Boleh Tapi Itu Bukan Anugrah Itu Anugrah Omong Yang Orang Di Luar Sana Juga Tahu Anugrah Khusus Tuhan Sediakan Mata Saudara Dan Saya Tidak Lihat Sur Menginginkan Nah Bagi Yang Sudah Menginginkan Ayat Ini Ngomong Supaya Kita Menjadi Saksinya Untuk Apa Tuhan Pertanyaan Itu Tidak Lagi Oleh Karena Di Yohanes Fasa 17 Yesus Pada Suatu Hari Berdoa Kepada Bapaknya Bapak Ini Adalah Murid-murid Ini Adalah Anak-anak Mu Mereka Ada Di Bumi Jadi Tujuan Daripada Hidup Ini Bukan Kenal Aku Lalu Selamat Masuk Surga Tidak Mereka Masih Harus Tetap Di Bumi Mungkin 10 Tahun Lagi Mungkin 20 Tahun Lagi Oleh Karena Mereka Itu Ada Misinya Misio Day Di Bumi Tuhan Bapak Yesus Mengatakan Jangan Ambil Mereka Dari Dunia Lindungi Mereka Dari Hal Yang Jahat Mereka Menjalankan Misinya Ini Untuk Ngapain Untuk Memberitakan Injil Menjadi Saksi Di Tengah Dunia Mereka Yang Sudah Mengalami Kemenangan Darah Kristus Atas Dosa-dosa Ini Mereka Perlu Cerita Sama Orang Lain Supaya Orang Orang Pengen Punya Pengalaman Yang Sama Itulah Pergilah Kepada Orang Orang Yang Percaya Ini Tuhan Yesus Mengatakan Pergilah Beritakanlah Injil Ini ada Dua macam Secara Verbal Atau Secara Non Verbal Verbal Itu Dengan Mulut Ya kan Nah Dengan Mulut Saudara Memberitakan Injil Apa sih Yang Saudara Beritakan Seringkali Saudara Begitu Mau Menyebut Nama Yesus Saja Saudara Takut Di dalam Dua Timotius Rasul Paulus Mengingatkan Timotius Kamu Penakut Tuhan Tidak Memberikan Roh Penakut Jangan Kamu Takut Padahal Realitanya Saudara Saudara Dan Saya Bayangin Kita Kadang-kadang Punya Pembantu Rumah Tangga Sudah Di rumah Sepuluh Tahun Saudara Bisa Maki Dia Kadang-kadang Mengatakan Goblok Saudara Berani Tapi Saudara Ngomong Mengenai Tuhan Yesus Saudara Tidak Berani Aneh Sekali Siapa Orang Ini Orang Ini Saudara Getak Berani Tapi Saudara Khusus Sini Aku Pengen Cerita Mengenai Tuhanku Yuk Berani Masalah Ini Suatu Misteri Yang Aneh Oleh Karena Setan Itu Tahu Sekali Saudara Berani Ngomong Apa Sama Sopirmu Sama Babumu Tapi Satu Hal Cerita Mengenai Tuhan Yesus Yang Sudah Menyelamatkan Tuhan Yesus Yang Sudah Menebus Dhusamu Tuhan Yesus Memberikan Jaminan Keselamatan Siapa Tuhan Yesus Saudara Tuhan 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 Hati Hati Saudara Saudara Pada saat Kita Berbicara Mengenai Jemaat Yang Bersaksi Saudara Mesti Tahu Lebih Dulu Yang Terjadi Dalam Diri Saya Itu Apa Mestinya Saudara Mengerti Kenapa Saya Seperti Ini Jawabnya Satu Saudara Tuhan Tuhan Di Dalam Yohanes Fasal 15 Dikatakan Aku Ini Poko Anggur Kamu Carang Carang Ayo Nempel Kepada Abide In Me You Nempel Kepada Aku You Akan Punya Banyak Buah Apart From Me You Can Do Nothing You Kalo Lepas Dari Aku Kamu Nempel Aja You Jangan Takut Begitu Pergaulan You Dengan Tuhan Itu Dekat Tuhan Memberi Beban Memberi Beban Saudara Mulai Berani Ngomong Tuhan Minggu Ini Aku Ingin Sekali Ngomong Mengenai Tuhan Yesus Sama Babuku Ini Sama Pembantu Tolong Beri Kepadaku Keberanian Tapi Juga Dia Dari Kampung Aku Tidak Ngerti Ngomong Yang Sederhana Sampai Dia Ngerti Bagaimana Caranya Beri Kepadaku Bijaksana Bukan Cuma Keberanian Kalau Keberanian Aja Bisa Ngawur Tapi Beri Kepadaku Wisdom Supaya Aku Mengerti Cara Ngomong Sama Orang Sederhana Ini Bagaimana Caranya Jangan Menjadi Aneh Seolah Tidak Biasanya Sudara Ngomong Sekarang Dipanggil Untuk Ngomong Kan Aneh Nanti Tuhan Memberi Ide Begitu Sudara Nempel Sama Dia Tuhan Akan Kasih Ide Perangkali Sudara Mulai Dengan Cara Mulai Hari Ini Cerita Mengenai Keluarga Anak Anak Sudara Mulai Caring Sudara Menjadi Manusia Yang Menyenangkan Diajak Bicara Sudara Mulai Ngomonglah Pelan Ada Hal Yang Paling Penting Dalam Hidupku Ini Apa Itu Bu Apa Itu Pak Ceritakan Kepada Dia Jadi Aku Itu Kenal Kamu Sudah Lama Cuma Aku Ke Akhiran Aku Tidak Pernah Cerita Hal Yang Paling Penting Dalam Hidup Kepadamu Aku Cerita Anakku Aku Cerita Cucuk Aku Cerita Mantuku Sama Kamu Cuma Sitok Tuhanku Gusti Yesus Aku Tidak Pernah Cerita Kamu Boleh Tidak Aku Cerita Kamu Nanti Cara Tuhan Apa Saya Tidak Tau Tapi Sudah Mau Tidak Intinya Kadang Hidup Hal Seperti Ini Kita Ini Mengalami Banyak Masalah Yang Pertama Kita Tidak Biasa Sehingga Akhirnya Kita Nunda Nunda Ada Satu Keluarga Dia Pengen Banget Nginjilin Tetangga Dia Mikir Tapi Kenal Aja Tidak Tapi Cuma Pengen Dia Tidak Doakan Dia Tidak Nempel Tuhan Ngomong Tuhan Aku Pengen Begitu Pengen Tuhan Kasih ide Ternyata Nunggu 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 Sampai Sudah Empat Tahun Tidak Pernah Kenal Sama Tetangga Tahu Tahu Melihat Ada Dua Orang Pakai Pajuk Putih Bawahnya Hitam Ngapain Mampir Ke rumah Tetangga Minggu Depannya Kaget Pagi Dia Bawa Istri Dan Anak Anak Pergi Babunya Ngomong Tuhan Danyonya Saya Ke Gereja Jadi Iya Yang Menginjil Siapa Yehovah Witness Bayangin Jadi Yehovah Witness Lebih Rajin Saudara 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 Tiga Tuhan Terus Gelisahkan Hatimu Saudara Tidak Melangkah Saudara Tidak 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 Kita ini Kumpulan Dari orang Kristen Sangat Pasif Jadi Bagaimana Sebetulnya Oleh Karena Tuhan Menjanjikan Penyertanya Tuhan Mengatakan Aku Akan Bersama Dengan Kamu Sampai Kapan Aja Jangan Takut Aneh Sekali Sama Babu Yang Ngabarkan Injil Takut Apanya Yang Saudara Takut Ini Menjadi Suatu Realita Jadi Kadang Kadang Kita Mengabarkan Injil Oleh Karena Gereja Sudah Memberikan Pelatihan Pelatihan Misalnya Pelatihan Evangelical Explosion Pelatihan Four Different Law Misalnya Ngapalin Wah Ayat Ini Roma Fasa 3 23 Roma Fasa 6 23 Kisar Fasa 16 31 Fasa 3 Mulai Ngomong Tapi Seringkali Ada orang Sudah Dilatih Dia itu Belum Minta Sama Tuhan Jiwa Kasih Daripada Allah Dalam Kristus Yuk Mau Nginjili Meskipun Itu adalah Papa Mertuamu Yang Masih Pergi Menyembah Berala Saudara Mau Saudara Nggak Siap Dengan Baik Saudara Nginjili Padahal Sudah Lupa Ada Seorang Kulit Putih Dia Nginjil Di Slam Tempat Orang Kulit Hitam Pakai False Spiritual Waduh Orang Black Itu Ternyata Kena Langsung Dia Nangis Dan Dia Ngomong Sama Orang Kulit Putih Ini I Want To Accept Jesus Christ Oke Puji Tuhan Lalu Setelah Itu Didoakan Dia Terima Tuhan Masuk Dalam Hatiku Dia Jadi Anak Lalu Sebelum Orang Kulit Putih Pergi Dia Ngomong Pak Minggu Ini Saya Mau Ke Gereja Puji Tuhan Saya Mau Tanya Pak Gereja Bapak Dimana Oh Sebutin Gerejaku Di Jalan Raya Itu Oh Tahu Nanti Minggu Kebaktian Jam Berapa Jam 10 Oke Jam 10 Aku Datang Sana Tiba Tiba Yang Kulit Putih Ngomong Jangan Datang Kulit 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 Kaget Jadi Orang Ini Kayak Gini Ngabarkan Injil Dia Tidak Siap Gerejanya Itu Bukan Gereja Yang Baik Ada Orang Sudah Menjadi Kristen Sudah Mau Datang Gereja Ke GKI Bungur Waduh Tahu Tlingak Lenguk Tidak Ada Yang Menyapa Datang Duduk Cebelah Tidak Ada Yang Nyalamin Pulang Bluedus Semua Ditinggal Jadi Dia Bingung Gereja Kok Kayak Gini Aku Bosan Aku Takut Aku Kesepian Aku Merasa Tidak 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 Mesti Perlu Persiapan Kita Betul Anak-anak Tuhan Yang Sudah Diselamatkan Atau Kita Cuma Kumpulan Orang Beragama Kumpulan Orang Beragama Yuk Nanti Ketemu Orang Dibawa Cuma Gini 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 Berangkali Orang Itu Datang Di depan Sana Yang Nyambut Pakai Jas Seperti Ini Wah Keliatannya Bagus Tapi Ternyata Dua hari Lagi Ketemu Di Mall Sama Orang Ini Mangkut Orang Ini Lupa Sabah Dineng No Aja Waduh Dia Pikir Ini Permainan Sandiwara Semua Ini Jadi Ngapain Saya Ke Gereja Sesuai Lima Tahun Yang Lalu Saya Pernah Kotba Disini Saya Nyinggung Satu Hal Kadang Kalian Ada yang Ingat Saya Mengatakan Nanti Kalau Habis Kebaktian Ini Ada Berkat Diberikan Amin Surah Jangan pulang Dulu Tuhan Yesus Minta 30 detik Bukan 30 menit 30 detik Setengah Menit Begitu Amin Surah Jangan Pergi Dulu Tengok Kanan Kiri Lihat Satu Orang Yang Anda Belum Kenal Belum Kenal Belas Hubungi Deketin Dia 30 detik Ulurkan Tangan Dan Ngomong Aku Namanya Yaakob Susabda Aku Namanya Siapa Boleh Nggak Aku Kenal Kamu Boleh Nggak Minggu Ini Aku Doakan Kamu Ngomong Itu Barangkali Cuma 20 detik Yuk Berani Saya Ingat Begitu Saya Ngomong Amin Budal Kabeh Oleh Karena Saudara Tidak Biasa Butuh Saudara Tidak Membutuhkan Orang Lain Gerija Di Mana Mana Kayak Gini Dan Kita Mau Menjadi Di Komunitas Yang Bersaksi Aduh Kapan Kita Bisa Kita Mesti Mulai Dari Diri Sendiri Tidak Ada Obatnya Kecuali Saudara Terus Nempel Kepada Tuhan Yesus Bergaul Tiap Hari Dengan Dia Dia Akan Mengubah Memperbarui Akan Hidup Saudara Tidak Tergantung Orang Lain Lagi Orang Lain Cuek Silahkan Tapi Aku Ingin Minimal Saya Punya Seorang Murid Setiap Dua Tahun Selalu Pindah Gereja Pindah Gereja Pindah Gereja Aku Sudah Tahu Orang Ini Rodo Angel Saya Panggil Panggil Ke STTRI Saya Panggil Saya Meskipun Kamu Sudah Lulus Tapi Aku Merasa Tahan Melihat Laporan Dua Tahun Pindah Saya Tanya Ngapain Dia Tidak Berani Cerita Oleh Karena Dia Saya Ngomong Jadi Pendeta Gampang Gampangnya Apa Kamu Mulai Dengan Main Sandiwara Pura Pura Ramah Pura Pura Ramah Berapa Lama Sejam Bisa Sejam Datang Pagi Semua Orang Ramah Pulang Semua Jematakan Cinta Kamu Jematin Gampang Sekali Mereka Tidak Membutuhkan Omong Yang Membual Tinggi Tinggi Cuma Membutuhkan Mata Dan Hati Tangan Yang Menyalam Itu Dengan Sungguh Aku Seneng Hari Kamu Datang Kamu Tanya Pribadi Ya Apa Anakmu Tempunan Aku Dengan Anakmu Mau Masuk Kesekolah Ini Perhatikan Cuma Memberi Itu Seluruh Jemat Akan Lengket Sama Kamu Saya Sama Ngomong Main Sandiwara Meskipun Itu Bukan Murni Dari Hatimu Nanti Kamu Akan Lihat Buahnya Sebetulnya Apa Yang Kita Bicarakan Ini Saya Malu Kalau Ngomong Seperti Ini Oleh Karena Apa Sebenarnya Kita Semuanya Bukan Anak Kecil Tapi Mau Menjadi Jemaat Yang Bersaksi Betapa Sulitnya Oleh Karena Setan Itu Akan Atak Akan Menghambat Kamu Nanti Kamu Akan Menemukan Segala Macam Alasan Akhirnya Tidak Jadi Ya Begitu Sasara Hizkiah Itu Raja Yang Baik Pada Masa Hidupnya Dia Melakukan Kebangunan Rohani Mengbuang Akan Berhala Berhala Pada Suatu hari Terkenaan Sakit Dia Minta Tuhan Memberikan Anugrah Sembuh Ditambah 15 tahun Lagi Sampai Semua Bangsa Di Sekelilingnya Itu Dengar Ada Peristiwa Orang Sakit Seperti Itu Sembuh Mendadak Sehingga Ngapain Bangsa Bangsa Kirim Utusan Antara Lain Negara Besar Saat Itu Babylonia Ngirim Merodah Baladan Bin Baladan Disebutkan Dalam Yesaya 38 Dan 39 Merodah Baladan Bin Baladan Datang Oleh Karena Mendengar Hizkiah Yang Sakit Tiba-tiba Sembuh Berarti Mau apa Mau Memberi Selamat Apa Yang Dilakukan Hizkiah Menyambut Dengan Bangga Lalu Ngapain Pamer 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 Istananya Pamer Senjatanya Pamer Tentaranya Yang Punya Tameng Gede-gede Itu Iya Semuanya Ditunjukkan Cuma Satu Yang Tidak Pernah Cerita Tuhan Luar Biasa Betapa Anehnya Orang Percaya Kenapa Kenapa Tidak 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 Tapi Tapi Sebetul Sebetul Gambaran Kita Kita Itu Seperti Tuhan Untuk Tuhan Saudara Itu Merasanya Bisu Saudara Rasanya Kelu Tidak Bisa Ngomong Saudara Yang Kerja Di Toko Pernah Doakan Ini Lengganan Setiap Minggu Selalu Datang Doakan Tuhan Kapan Aku Boleh Ngomong Sama Dia Mengenai Tuhan Yesus Yuk Berani Minta Berani Minta Begitu Minta Tuhan Akan Kasih Caranya Ngomong Tuhan Akan Kasih Bekebijaksanaan Setelah Dia Mengajar Barangkali Mengajukan Pertanyaan Saudara Akan Kasih Ini Semuanya Diberi Kok Tetap Tidak Dilakukan Jadi Salai Dimana Tidak Tau Saya Tidak Tau Kita Menjadi Kumpulan Dari Jemaat Yang Pasif Saya Harap Mulai Dari Minggu Ini Saudara Dan Saya Akan Belajar Untuk Mempercayakan Diri Kepada Tuhan Apalagi Kalau Kita Bicara Kesaksian Non Verbal Wah Itu Lebih Kompleks Saudara Nanti Akan Lihat Orang Seperti Daniel Yang Diutus Setelah Ngapain Tau Orang Tuanya Semua Negaranya Baik Itu Bet Allah Diratakan Dengan Tanah Dan Daniel Diambil Sama Nebu Karnisa Bersama Dengan Tiga Teman Yang Lain Yang Masih Remaja Semua Untuk Ngapain Disekolahkan Nanti Mau Dipakai Dipakai Musuh Dan Daniel Itu Tau Tuhan Kalau Mengizinkan Pasti Ada Maksudnya Sehingga Dia Tidak Memakai Pikiran Yang Cupet Wah Musuh Aku Mati Sudah Tidak Akan Nurut Nah Itu Tapi Dia Tau Tuhan Punya Maksudnya Dia Belajar Sungguh-sungguh Akhirnya Ngapain Dia Menjadi Terpandai Lalu Sampai Empat Raja Pakai Dia Ini bukan Nisar Anaknya Belsasar Kemudian Raja Darius Dan Yang Terakhir Tetap Pakai Dia Dan Ini Kesaksian Non-verbal Dengan Perbuatan Tidak Pernah Korab Tidak Pernah Nipu Tidak Pernah Meres Orang Tidak Kumpulkan Harta Untuk Diri Sendiri Kepada Setiap Orang Dia Mendoakan Dia Baik Diperlakukan Di fitnah Tidak Karuan Tetap Mendoakan Kesaksian Dari Orang Percaya Non-verbal Saya Mempunyai Seorang Klien Itu Merasa Ngapain Saya Sudah kerja 22 Tahun Pak Saya Mangkel Sama Bos Saya Kenapa Habis Ada Orang Baru Lulusan Luar Negeri Tapi Mudah Baru Usianya 24 Tahun Langsung Jabatannya Sama Saya Gajinya Sama Saya Saya Mulai Hari Ini Saya Tidak Mau Peduli Lagi Perusahaan Saya Mengatakan Kamu Keliru Jikalau Kamu Anak Tuhan You Harus Justru Menunjukkan Punya Sense Of Belonging Selalu Perusahaan Perusahaan sendiri Mati Hidup Seluruh Kalau Sampai Bosmu Memberikan Hal Yang Seperti Itu Sama Anak Muda Karena Dia Notis Kamu Tidak Kreatif Kamu Semulai Males Malesan Tidak Ada Hal Yang Baru Dalam Dirimu Kamu Cuma Radin Berkerja Tetapi Tidak Ada Hal Yang Baru Kenapa Karena Kreatif Ini Bukan Orang Kristen Yang Baik Orang Kristen Yang Baik Seluruh Berinovatif Seri Kamu Kerja Dengan Gaji Berapa Saja Harus Mempunyai Jiwa Sense Of Belonging Saya Kerja Untuk My Boss Saya Memberikannya Terbaik Makanya Paulus Mengatakan Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Lakukanlah Seperti Kepada Tuhan Meskipun Untuk Bosmu Yang Kadang-kadang Pesengut Dan Tidak Ramah Sama Kamu Tapi Lakukanlah Untuk Tuhan Nanti Nanti Orang Bosmu Itu Akan Menghargai Kamu Hidup Seperti Ini Jadi Tuhan Ingin Kita Menjadi Saksi Dimana Saja Baik Di tempat Kerja Dalam Bidang Politik Dalam Bidang Apa Saja Dan Biarlah Kita Mulai Hari Ini Menjadi Pribadi Yang Lengket Sama Tuhan Dan Menginginkan Tuhan Pakailah Kami Apa Saja Beri Kami Kesempatan Untuk Menjadi Saksimu Bahwa Engkau Sudah Berkarya Luar Biasa Dalam Hidupku Ini Kira Tuhan Memberkati Setiap Individu Yang Masih Mau Mendengar Akan Kebenaran Firman Tuhan Dan Mengamalkannya Di Dalam Hidup Mari Kita Tuduh Kepala Dan Kita Berdoa Bapak Surgawi Kami Tahu Kami Semua Orang Lemah Dan Berdosa Dan Kami Mengulang Ulang Kebiasaan Sehingga Menjadi Dalam Hidup Kami Kami Menjalankan Peran Sebagai Anak Anak Tebusan Tuhan Di Tengah Dunia Ini Bahkan Kami Begitu Malas Untuk Menjadi Saksimu Begitu Penakutnya Kami Menjadi Saksimu Tuhan Tolong Supaya Mulai Saat Ini Kami Tahu Dan Kami Menggantungkan Diri Kepada Tuhan Sehingga Kami Takut Lagi Kami Percaya Tuhan Akan Melengkapi Kami Akan Menyertai Kami Akan Memberkati Kami Akan Menolong Kami Tuhan Terima Kasih Untuk Kesempatan Berkati Setiap Individu Yang Hadir Di Dalam Ibadat Pagi Hari Ini Oleh Karena Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Sudah Berdoa Amin